selamat menikmati 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 Ya, memang sektor pertanian ini tadi sudah dibahas, ini merupakan satu sektor yang bertahan pada saat era COVID-19. Dan saya kira kebutuhannya semakin meningkat, tidak ada orang yang tidak butuh pangan. Namun memang kalau kita melihat kondisi petani kita sekarang, ini kita tidak hanya kekurangan secara kualitas, tetapi juga kuantitas. Petani Jawa Barat ini sekarang mungkin hanya sekitar 3 juta keluarga lagi. Itu berarti kalau dibandingkan 10 tahun sebelumnya ada pengurangan sekitar 100 ribu keluarga per tahun. Bayangkan, itu satu angka penurunan yang sangat luar biasa sekali. Nah, artinya PR sebenarnya dari pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota, maupun pemerintah desa, itu sangat banyak sekali. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana membangkitkan sektor pertanian, maka kita harus bicara kualitas dengan kuantitas. Nah, kuncinya memang tadi sampaikan Pak Bini, bagaimana kita bisa memfasilitasi para milenial ini untuk mau terjun lagi. Ada memang generasi-generasi di Jawa Barat, khususnya begitu, yang sekarang tumbuh jauh lebih besar, yaitu kita sebutkan bonus demografi, nah terutama generasi milenial ini. Yang mungkin sebenarnya selama ini mereka, yang mereka lihat adalah sosial media. Nah, kebetulan sekali memang ada satu tren baru di sosial media pun, bagaimana orang-orang kota itu kembali untuk menjadi petani. Walaupun memang di sana ada satu hal yang berbeda, yaitu mereka lebih banyak memanfaatkan teknologi. Di negara-negara maju misalnya, di Skandinavia, itu yang namanya pertanian itu adanya di kota-kota, di bekas-bekas pabrik begitu. Itu diubah sedemikian rupa, sehingga mereka memanfaatkan pabrik itu berubah menjadi pertanian. Bukan lagi produksi barang-barang kebutuhan yang memang berasal dari pabrik, tapi justru yang keluar dari sana produk-produk pertanian. Oke, tapi apakah memang ini program bisa dilakukan dalam jangka panjang? Seperti yang kita kata bersama Pak, kenapa para generasi milenial ini kadang-kadang tidak mau menyentuh yang namanya bidang pertanian, karena mereka masih oke, itu pekerjaan orang tua mungkin Pak, ataupun zaman dulu. Jadi mereka lebih ke teknologi. Ini bagaimana mindset mereka bisa berubah, sehingga tentu saja apa yang mereka kerjakan saat ini, bukan hanya saat mereka pengangguran, namun bisa dikerjakan untuk beberapa tahun ke depan, sehingga jangka panjang. Ya, kalau kuncinya sebenarnya adalah memberikan jaminan kesejahteraan. Nah, jaminan kesejahteraan ini bisa dilakukan ketika produk mereka dihargai tinggi. Makanya tadi kalau Pak Benny sampaikan ke saya, kuncinya harus ada off-taker. Nah, off-taker ini adalah yang menentukan bagaimana jangka panjang nanti orang-orang anak muda ini mau terus bergerak di sektor pertanian, bahkan mungkin semakin bertambah banyak. Nah, kita harus menunjukkan itu kepada masyarakat, bahwa Presiden Jawa Barat bisa menunjukkan jalan, mana sesungguhnya off-taker-off-taker yang mau membeli produk mereka dengan harga yang memang bisa membuat mereka sejahtera. Saat ini petani, itu misalnya petani beras, petani padi itu sangat terbelenggu dengan harga yang dipatok. Jadi, berapapun mereka berproduksi, menjual, ya kesejahteraan tidak akan datang ke mereka, karena harganya memang segitu-gitu saja. Jadi, perlu ada keterlibatan. Pihak ketiga, terutama yang memberikan nilai tambah. Nah, produk pertanian ini seperti apa bisa mendapat nilai tambah? Ya, berbagai hal bisa dilakukan. Setidaknya ada jaminan dari pemerintah, kalau misalnya kehidupan mereka akan lebih baik lagi. Baik, kita akan tahan dulu, Pak, karena kita akan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan juga yang akan kita eksplor lagi bersama. Jadi, pemirsa, tetap lalu bersama kami dalam talkshow Adi Karya. Pemirsa, tetap lalu bersama kami dalam talkshow Adi Karya Parlemen. Terima kasih, Pemirsa Anda masih bersama saya. Baik, kita tadi lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana beberapa kebijakan pemerintah yang memang sudah akan atau juga sedang dijalankan ya, Pak, untuk benar-benar bisa memulihkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Tiga pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat banyak diakibatkan karena pandemi ini. Lalu juga ada berbagai inovasi terbaru terkait dengan petani milenia. Lalu apalagi, Pak, mungkin ke Pak Bini lebih dahulu, apalagi yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa melihat ekonomi ini semakin meluas di Jawa Barat? Oke. Sebetulnya platform awal yang dibangun oleh Pak Gubernur di 2018-2023 ini adalah bagaimana membangun jabat juara lahir batin melalui desa juaranya. Itu juga salah satu platform yang diharapkan Pak Gubernur ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi sehingga seimbang dengan Provinsi Jawa Barat. Makanya disitu ada yang namanya desa juara, ada yang namanya opok, one pesantren, one product, ada yang namanya opok, one village bank company, ada yang namanya CEO desa, ada yang namanya desa digital. Yang ini semua berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini sudah mulai tumbuh sekarang, walaupun percantohannya baru di 50 ini sebagai pilot proyeknya. Karena di Jawa Baratnya ada 5.312 desa yang tersebar di Jawa Barat. Yang memang ini secara bertahap dan memang ini long term yang perlu kita. Tapi kan platformnya juga kita kuatkan dulu. Nah, itu salah satu programnya. Untuk memberikan kontribusi atau manfaat yang dihasilkan oleh masyarakat di desa ini atau pelaku-pelaku industri kreatif yang ada di Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini khususnya Bandung dengan Maming ini cukup luar biasa. Nah, makanya Dinas KUKM mendirikan platform yang namanya marketplace yang namanya Borondong ID. Borondong ID. Borondong ID ini adalah satu marketplace di mana di sini bisa memanfaatkan platform tersebut untuk teman-teman kita yang memasakkan produk-produk. Itu salah satu upaya pemerintah juga untuk meningkatkan kejahteraan para orang-orang di Jawa Barat. Nah, ada yang paling menarik lagi ini adalah karena mohon maaf, pemerintah-pemerintah kita yang bekerja di sektor korban ini cukup banyak. Tapi akses pemerintah ini juga sangat susah. Susah sekali. Nah, Pak Gubernur mengintrusikan kepada kami dengan OJK itu agar perbankan khususnya BJB maupun FIBARA yang ada di Jawa Barat ini bisa membuat salah satu konsep pemberian kredit kepada para pelaku sektor non-formal ini kemudahan-kemudahan. Jadi bahasanya beliau ini, Bank Himbara, Bank Jabar ini bisa tidak berperan seperti rentenir. Tapi dengan memberikan buka yang sangat kecil gitu. Akhirnya di sini kan akan mendorong. Karena dari masyarakat pelaku UMKM sektor non-formal ini mengatakan demikian, Pak mau masuk ke banknya saya sudah males. Pertama jarudes, gitu kan kalau masuk ke jarudes. Kedua banyak aturan. Oke, baik. Jadi lebih baik ke Batak saja katanya begitu. Kan lebih gampang katanya begitu ya. Ke bank keliling. Ini melihat komisi seperti ini. Mungkin saya ke Pak Yuna dan Nudes sebelum ke Kak Herin. Ini seperti apa, Pak? Sudah cukup idealkah gitu loh? Untuk situasi dan kondisi saat ini yang memang semuanya serba digital teknologi tersebut ya? Ya, sebenarnya kuncinya adalah kalau memang kita levelnya itu sejauh barat adalah membangun ekosistem. Sejauh barat itu. Jadi tidak bisa sebenarnya kita bergerak dari satu sistem ke sistem saja. Tapi harus ekosistem Jawa Barat ini dibangun. Oke. Kalau kita mau melihat dunia usaha tentu saja harus dari hulu ke hilir. Kita harus bisa memberikan intervensi di sana yang memang bisa membangkitkan ekosistem. yang lebih kondusif, yang lebih efesien. Jadi mulai dari perizinan, sangat dipermudah, murah dan sebagainya. Kemudian tadi bicara marketplace. Ini yang memudahkan antara supply chain di sana. Karena dari produsen menuju ke konsumen, menggunakan marketplace ini akan jadi lebih efesien. Tidak ada rantai pasok yang terlalu panjang. Demikian juga tadi dari sektor perbankan atau dari permodalan. Sesungguhnya kita punya perda yang berkaitan dengan masalah permodalan ini. Tentang dana bergulir. Nah dana bergulir ini seharusnya bisa-bisa di handle oleh pemerintah provinsi. Karena sesungguhnya kita sudah punya BJB, punya BPR, begitu ya. Kenapa tidak ada dana bergulir dibentuk BLUB? Itu sudah diamatkan sejak tahun 2010. Nah dengan adanya dana bergulir ini maka tadi pelaku-pelaku usaha atau misalnya bahkan petani, peternak yang memang tidak bankable, dia bisa difasilitasi di sana. Bisa misalnya kalau petani kan dia tidak bisa bayar kredit setiap bulan. Dia baru panen setelah 3-4 bulan. Nah dengan adanya dana bergulir itu bisa difasilitasi sesungguhnya. Oke, namun kalau misalnya ke dalam hari ini saya penasaran dulu, seperti apa sih aplikasi Borondong? Borondong. Borondong ini? Bisa dijelasin ya nggak? Jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi masalah digitalisasi sebetulnya jadi kewajiban di masa pandemi ini. Seperti kemarin dari Pak Gubernur juga. Tapi kalau kita lihat dari angkanya UMHM di Jawa Barat ini angkanya baru 21% yang sudah go digital atau masuk di e-commerce. Itu termasuk rendah? Masih rendah? Itu bahkan kalah dari Yogyakarta yang skupnya lebih kecil. Karena provinsi Jawa Baratnya provinsi terbesar. Betul. Nah jadi kita melihat bahwa ketika kita kemarin roadshow virtual ke beberapa kota kabupaten, permasalahannya itu apa, lalu permasalahannya rata-rata sama. Oh, kita nggak paham nih setelah dikasih pelatihan, daftar marketplace dan lain sebagainya, terus saya harus ngapain? Atau ada beberapa program juga tujuannya ini nanti masing-masing UMKM punya website sendiri-sendiri gitu misalkan. Tapi untuk punya website sendiri, costnya ada juga mahal, menambah beban juga dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita melihat kalau kita punya marketplace yang kita berpihak pada UMKM, dimana nanti marketingnya kita yang bantu, terus kemudian handling packagingnya, distribusinya, logistiknya, dan lain sebagainya, di handle terpusat, itu akan membantu untuk UMKM transisi ke e-commerce-nya. Nah ini yang kita coba fasilitasi di Barang Blomar. Cuman nanti pertanyaan berikutnya adalah, nanti off-tackernya siapa, nanti pembelinya siapa, karena ketika buat marketplace baru tentunya ini masuk ke pasar yang sudah ketat, ada brand-brand marketplace yang sudah lebih stabil. Tidak apa-apa sih, harus bersaingan mereka. Akhirnya kita muncul konsepnya itu close-look market, dimana marketnya ini spesifik ke ASN. Nah, karena kita lihat ternyata pasar ASN di Jawa Barat, apabila kita gabungkan antara yang Pemprov dan juga yang di kota-kota itu sekitar 300 ribu ASN. Dimana yang kalau kita lihat, selama masa pandemi juga mungkin daya belinya yang tergolong tidak terlalu terdampak seperti di swasta. Nah, oleh karena itu kita mencoba melihat bagaimana caranya marketplace ini punya positioning yang jelas gitu, sehingga UMKM pun memiliki kejelasan mereka tuh menjualnya harus ke siapa. Dan ini yang nanti akan membantu proses marketingnya, apakah nanti misalkan karena off-tackernya ini jelas ke ASN, kalau nanti produk-produk yang UKM mau buat pun mungkin bisa disesuaikan dengan ASN. Tapi cukup simpel gak sih untuk orang-orang pedesaan di sana ataupun juga di closer-closer itu menggunakan aplikasi itu? Nah, ini tadi bicara tentang ekosistem juga, karena di Jawa Barat ada program Patriot Desa yang sebenarnya kalau kita lihat ini jadi agen-agen ujung tombak di desa. Kita juga mencoba mengangkat mereka, kita bekerja sama dengan Kemenkop UKM dengan program namanya Kaka Asuh Digital, Kaka Asuh UMKM. Kemarin sudah ada beberapa Patriot Desa yang sudah kita berikan beberapa pelatihan yang nanti harapannya ke depannya ini, Kaka Asuh-Kaka Asuhnya ini yang akan membantu transisi teman-teman UKM di desa untuk ke digital. Betul, jadi itu bicara ekosistem ini yang nanti keterkaitannya itu yang harus kita pikir. Oke, tapi ini gimana? Jadi memang inciran target pasarnya yang membeli ini para PMS atau seperti apa? Atau ASN? Ya, jadi itu untuk target pertama. Target pertama? Target pertama. Kenapa? Ini artinya bela beli. Jadi pemerintah membela UMKM melalui membeli produknya. Oke. Jadi yang 300 ribu ini mudah-mudahan ini bisa mengangkat. Dan mudah-mudahan ketika nanti borong dong ini makin berkembang dan tersusiasikan dengan baik di masyarakat, Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang bisa mendokrak UMKM. Ya, sebenarnya akhirnya dari ASN itu bisa mungkin menawarkan kepada saudara-saudara. Betul, betul. Nah, kalau misalnya apa-apa selaku Agata Dependasi Jawa, melihat ini seperti apa? Ternyata targetnya apa? Ya. Ini nggak jauh-jauh juga maksudnya. Eh, bukan yang nggak jauh-jauh ya. Tapi maksudnya merupakan salah satu target yang memang tidak biasanya dijadikan target atau masalah. Ya, itu salah satu langkah yang menurut saya sangat baik ya. Artinya ada satu pasar yang sudah jadi baseline-nya begitu dari marketplace ini. Tapi memang tetap, bagaimana juga ASN atau PMS itu adalah konsumen. Nah, konsumen itu kalau dia melihat produk, ya dia harus melihat perbandingan dengan produk yang lain. Nah, ini fungsi dari komite aircraft itulah memberikan nilai tambah tadi. Tadi sudah disebutkan misalnya desain kemasan dan sebagainya. Itu tetap harus ditambahkan ke sana. Jadi tidak bisa misalnya ada satu desa punya produk kripik, ya dijual dengan plastik pening begitu, masuk ke marketplace ini akan pasti dibeli ASN. yang belum tentu. Justru harus ada packaging yang bagus. Kemudian juga mungkin BPM, BPPOM, kemudian halal, lain sebagainya harus masuk di sana. Jadi tidak sesederhana itu. Tapi ya, itu satu langkah yang menurut saya progresif sekali. Oke, tapi kalau misalnya Kak Hari sendiri melihat, sudah cukup maksimal, Kak? Atau memang sudah cukup banyak, Kak, masyarakat progresif? Berarti hampir 50 juta yang memang melek teknologi saat ini. Apalagi di saat pandemi kan pasti semuanya beralih kepada apa-apa di handphone, dong? Nah, ini sebenarnya balik ke melek digital memang soal pemerataannya ini yang menjadi masalah. Karena kalau kita lihat dari beberapa kali kita roadshow virtual memperkenalkan konsep market place dan juga membuat beberapa kelakuan lain, memang konsentrasi pemahaman digitalnya masih di area-area tertentu. Nah, ini juga yang nanti akan jadi perhatian kita. Oleh karena itulah kenapa target kita itu tadinya dari 21% UMKM yang sudah go digital, mungkin kita ingin naikkan, mungkin nambah 4% atau 5% pun itu sudah cukup baik, gitu. Karena PR-nya juga cukup berat. Masalah jaringan dan juga masalah SDM yang siap untuk masuk ke digitalnya. Namun yang kita coba bangun itu sebetulnya adalah transisinya dulu lewat si market place ini. Oke, langkah awal ya? Betul, gitu. Jadi, bagaimana kita mengenalkan ada konsep namanya fulfillment service, dimana UMKM itu sudah fokus aja produksi, kirim ke gudangnya, nanti gudang ini akan menerima orderan, dia akan ambil dari inventory-nya, urus logistiknya, urus pengiriman, packing, dan juga nanti report ke si UMKM-nya. Sehingga nanti dengan sendirinya UMKM punya dashboard atau punya laporan yang mereka lihat, oh sistem e-commerce itu seperti ini, gitu. Dengan harapannya nanti ke depannya ternyata mudah nih, mungkin saya bisa lakukan itu dengan sendirinya di kemudian hari ketika sudah berkembang bisnisnya. Oke. Untuk pembangsa itu ada dinas-dinas terkait nggak sih, Pak? Yang memang apa mungkin diberdayakan juga dengan kerjasama juga? Oh iya, iya. Itu semua ada keterlibatan. Jadi, begini. Ketika semua program ini muncul, itu SOP di mana saja yang mendukung. Tergantung platform daripada program itu tersebut sebagaimana. Contoh, kita berbicara berondong, form infonya masuk, UMKM-nya masuk, lalu diindaknya juga masuk. Itu semua mesti fokus buat terhadap program tersebut. Oke, jadi memang tidak sendiri-sendiri ya, Pak? Tidak, tidak. Ini kerja kolektif. Baiklah. Ini semoga saja beberapa kebijakan yang memang sudah direcanakan oleh pemerintah provinsi Jawa, setidaknya bisa membantu masyarakat Jawa Barat untuk menghadami pandemi seperti saat ini, Pak. Apalagi untuk pemilihan ekonomi yang memang menjadi PR untuk kita semua. Baik, ini sebelum kita closing. Mungkin ada closing statement dari Bapak-Bapak dan Akan. Mungkin dari kelari terlebih dahulu. Silahkan Akan. Ya, tentu. Ya, dengan borong dong.id ini sebetulnya ini adalah langkah awal, ikhtiar, untuk bagaimana kita bisa pulih dari pandemi ini terutama di sektor ekonomi. Dan harapannya ini juga bisa membantu UMKM untuk selangkah lebih maju lagi mengenal perkembangan zaman yang modern ini, supaya yang tadinya merupakan pilihan menjadi kewajiban. Jadi bukan paksaan untuk go digital, tapi menjadi kewajiban untuk go digital. Dan insya Allah, dalam program ini kami mencoba untuk menjembatani transisi digital tersebut. Oke, setidaknya kaum muda lebih melek teknologi untuk saat ini ya. Baik, silahkan Pak Benny. Ya, kalau dari saya sih yang paling utama adalah dengan program pertanding milenial yang hari ini sedang booming-boomingnya. Ini mari kita bangun desa dengan maksimal, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ini meningkatkan perekonomian kedesaan, dan tentunya ini menjadi sebagai alat penyebaran kesejahteraan di Jawa Barat. Jadi kepada masyarakat, terutama petani milenial, calon-calon petani milenial, yuk bangun desa, manfaatkanlah yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ya, kalau boleh mengutip menurut Jack Ma itu, ya beliau mengatakan bahwa kunci keberhasilan suatu negara di ekonomi digital itu ada tiga, yaitu e-education, kemudian e-government, dan satu lagi e-entrepreneurship. Ini yang kemudian harus menjadi kunci Jawa Barat, bisa juga menjadi bagian dari negara-negara maju. Oke, sebenarnya sudah mulai beralih jalan konvensionalnya, dan kita sudah harus mengikuti bagaimana kemajuan jaman ini. Baik, terima kasih Kak Hari, Pak Yunaran dan juga Pak Benny sudah berbagi informasi. Semoga saja ini memang menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat Jawa Barat untuk benar-benar bisa menggeliatkan ekonomi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih, Bapak-Bapak juga, Akan. Dan terima kasih juga, Pemisa, atas perhatian dari Anda. Akhir kata saya, para kumpas, mewakili seluruh perabat kerjaan petugas pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, 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 wabarakatuh. Terima kasih.